Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Pagi, sore, siang, malam Semuanya yang lagi nonton Jumpa lagi sama aku di Dina Bufika Sahadeh Sekarang aku lagi main Aku lagi bersilaturahmi Di rumahnya salah satu Musisi Ani Kanada Musisi yang main ini Siapakah dia? Siapa lagi? Kalau bukan Bapak Topik Halay Selamat Wayahkir Bapak Topik Halay Gimana kabarnya Bapak Topik? Selamat tinggal baik Sehat Dan tetap semangat Iya tetap semangat Walaupun dalam keadaan lagi Masih pandemi ya Katanya sih masih pandemi Tapi kita harus tetap semangat Semangat apa? Semangat Mencari sesuatu untuk keluarga Mencari sesuap nasi Sesuap nasi untuk keluarga Dan alhamdulillah sekali Di hari yang berbahagia ini Saya kedatangan kamu spesial Sangat luar biasa sekali Jauh-jauh dari kota Indramayu Emang ini bukan Indramayu? Iya maksudnya Indramayu Bagian Bagian Barat Akhirnya sampai ke Tugdana Akhirnya sampai ke Tugdana Sangat luar biasa Tapi gak bawa apa-apa kasih ini Ang Topik Iya gak apa-apa Yang penting saya direpotin Yang penting saya direpotin Terima kasih banyak Ang Topik suguhannya Iya Aduh Kok sih gagal temen ya Tetap semangat Tetap Celing Tetap memancarkan Aura-aura positif Untuk orang-orang sekitar Betul Betul sekali Bisa kita mulai Oke Sekarang kita mau Sekarang kita mau Ngorek-ngorek kehidupannya Bapak Topik Halay Dari mulai karirnya Gimana Keluarganya Sampai Akhirnya sekarang Alhamdulillah ya Bisa dibilang Sukses? Amin Bisa dibilang seperti itu? Oke Kalian ikutin terus Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai Barang Topik Oke Jenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjen Nama aslinya siapa sih sebenernya? Nama aslinya yang jelas sangat luar biasa dan wow. Dengan arti yang sangat... Dengan arti yang cukup memukau. Cukup memukau. Siapa itu? Taufik saja. Taufik saja, buat Madawa. Muhammad Taufik Cia Putra. Ternyata cuma Taufik saja. Tapi itu dikasih sama orang tua pasti artinya juga sangat baik loh sama Taufik. Dan gak sekali. Pemberian nama itu harus kita syukuri. Dan kita syukuri. Ya syukuri. Biar bisa bersyukur. Syukur dan berkah dalam hidup. Betul? Betul sekali. Nah tapi kan yang topik panggilannya topik halai. Nama halainya itu dari mana? Kalau secara... Apa itu namanya? Logika. Logikanya. Nama itu datang secara tiba-tiba. Jadi ceritanya gimana tuh? Jadi ceritanya gini. Itu bener ini tuh dok yang bakat pencerita mah. Dulu. Kan belum ada tuh hape-hape Android tuh. Pas... Satu minggunya lagi. Satu minggunya lagi. Satu minggunya lagi. Keluar. Android. Android. Dan... Apa? Ada aplikasi Facebook. Iya. Tuh sekali. Waktu itu... Saya enggak sengaja... Namain di Facebook. Tadinya mah mau... Ahai. Ahai. Iya. Cuma salah nulis. Jadi halai. Ahai ke halai. Iya. Ahai. 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 Bisa memang H-A-L-A-Y. Ya enggak tahu. Tipo ya. Tintunya mah... Secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Dan akhirnya sampai sekarang dikenalnya sebagai topik... Halai. Kirain saya topik halai itu topik alai. Enggak. Oh jadi itu. Seriannya seperti itu. Seperti itu. Itu nama itu... Enggak sengaja. Tadinya mah mau Ahai. Ahai jadi halai. Iya. Oh gitu. Barangkali teman-teman semuanya disana kan penasaran. Bisa sih namanya topik halai. Jadi ceritanya seperti itu guys. Seperti itu guys. Nah sekarang umurnya berapa nih? Ji taukannya umur jawa tuh. Untuk umur sih... Tidak terlalu tua-tua. Tidak terlalu tua-tua. Masih muda. Masih muda. Masih glowing. Glowing. Umur masih 32. 32 berarti lahir tahun? Tahun... 45. Wapisan. Tahun... 89. 89 ke 2021. Itu genap... Itu genap 20... Eh 32. Atau mau naik ke 33. Iya. 33 jalan lah. 33 jalan. Merangkang ya. 33 merangkang. Nah. Keluarga. Angtopic apa sudah berkeluarga? Sudah dong. Pas sudah. Ini ada potongnya. Sudah. Dan sudah memiliki buah hati yang sangat cantik-cantik. Two princess. Two princess. Seperti ada di tulisan mobilnya. Tua princess. Dua putri. Dua putri. Bos dua putri. Sudah berkeluarga dan memiliki dua anak. Nah yang pertama anaknya umurnya berapa tuh? Yang pertama udah 12 tahun. 12 tahun itu berarti udah gede ya? Iya. Udah SD kelas? Udah SD kelas 4. 4. Nah yang satunya? Yang kecilnya? Yang satunya baru kelas 1 SD umur 7 tahun. 7 tahun. Oke. Nah. Angtopic tuh punya adik, punya kakak ada berapa? Saya... Empat bersaudara. Empat bersaudara. Kakak 1, adik 2. Adik 2. Oh berarti angtopic anak kedua? Anak ketiga. Kakak 1, adik 2. Iya. Berarti kan saudaranya ada 4. Iya. Kakak 1, adik 2. Berarti gini dong. Anak kedua dong. Anak kedua berarti. Si anak keteluh singen di. Kakak... Empat bersaudara. Empat bersaudara. Kakak 1, adik 2. Saudara. Saudara. Pusing. Kita sih ngomongnya. Jadi sih beneran anak keluarga anak teluh. Anak yang ketiga. Kok ketiga sih? Berarti semuanya lima? Empat. Eh, empat. Ulangin ulas lagi ya. Tak ulas mana? Eh, kedua. Astagfirullahaladzimah. Sorry, dad. Nungit ya. Kedua, kedua. Anak kedua kan bener. Berarti empat bersaudara, punya kakak 1, adik 2, jadi anak kedua. Kita mengelakas baik bakal mengelakas. Nah, Ang Topic sekarang tuh karirnya sebagai pemain kendang. Ini kendang kan? Iya, betul sekali. Bedanya ini sama ini? Apa? Ya, bedanya kan di arsemen musiknya. Kan itu membuat lagu-lagu Pantura, Indra Mayut Serbona. Indra Mayut Serbona. Kalau kendang. Rampak. Rampak. Kalau kendang ini kan buat dangdut. Dangdut. Koplo gitu ya. Koplo-koplo manjang. Koplo-koplo manjang. Betul sekali. Awal memulai karir gimana topik? Bisanya menjadi seorang kapiten. Jadi seorang kendang. Awalnya sih, dulu tuh bukan tukang kendang. Bukan tukang kendang. Sebagai apa? Tukang pacul. Cita-cita sih pengen jadi vokalis dan MC. Cita-cita. Coba, coba. Jadi MC. Jadi MC. Cik, satu, dua, tuk, tuk, uru, 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 tahu, tahu. Cuma, mulai karir, apa, terjun ke dunia musik tuh, kalau enggak salah, dua ribu dua. Dua ribu dua. Saya belum SD loh, ang topik. Iya. Saya juga masih SD. Iya, SD, ang topik. Udah, menggaui. Udah menggaui. Terus? Itu tuh. Iya, itu tuh. Bukan ke gendang. Iya, bukan ke gendang. Tarik suara. Tarik dulu suaranya. Awalnya iseng-iseng, iseng-iseng, iseng-iseng. Dan terjadilah seorang MC Fenomenol pada zaman. Fenomenol. Fenomenol. Pada zaman dua ribu delapan. Berarti jadi MC kecil? Iya. MC remaja. Remaja, oya. Dua ribu dua ke dua ribu lapan ya, udah remaja. Remaja. Terus? Sudah lulus. Sekolah? Iya. Sekolah, sekelah, sekelah, sekelah. Bagusnya udah lulus, 2008 tuh udah lulus SMA. A. Berarti 2002 tuh kelas, berapa tuh? SD kelas 6 gitu. Iya. Mulai nyanyi itu. Terus? Dan alhamdulillah, segala cita-cita pun tercapai untuk menggeluti di dunia tarik suara dan MC. Terus? Akhirnya dipanggil ke grup ini, grup ini, grup ini. Sangat luar biasa. Joby laris ya? Laris sama juga. Lalu terus? Terus, pas lagi, apa namanya, laris-larisnya tuh, saya tuh, apa ya, kayaknya gak pantas jadi MC. Bisanya, kenapa ang-tobik merasa tidak pantas menjadi seorang MC? Karena, diriku ini penuh dosa. Sebenernya, aku tuh bukan orang pemberani. Mental pemberaninya tuh, eh, apa, jiwa beraninya tuh gak ada. Gak ada, jadi mentalnya mental kerupuk gitu. Iya, mental kerupuk. Rombongan cus. Cus. Apa ya, waktu itu tuh pas, bisanya berhenti di MC tuh, pas waktu itu, kejadiannya, iya masih sangat teringat sekali. Kenapa tuh? Pas di, apa, grup, dengan panggung yang megah, mewah, saya tuh MC. MC. Siang, lancar. Aman. Pas malam. Gulat? Enggak. Apa dong? Gulat, mah, gak mungkin. Gak mungkin gulat. Gak mungkin gulat. Terus? Lari duluan. Gak mungkin gulat. Jadi waktu itu tuh, ada seorang gocanom-noman lah, kalau bahasa Jawa, pemuda-pemuda yang nakal lah, dirim atensi ke saya. Atensi itu tuh, lupa, lupa gak dibaca-bacain. Lupa gak dibaca-bacain. Ngamuk. Mabuk-mabuk tuh, ngamuk. Woh, woh. Hahaha, silat. Terus. Ya belum selesai, udah kabur. Kabur dulu, Wan. Kabur. Pimpinan-pimpinan nyariin, ya takut kan sama orang yang mabuk. Kalau sayanya ikut mabuk, sama-sama mabuk. Kalau sama melenggar. Cuma, ya habis saya dimarahin, mau di... Saya tuh keburu lari, dan akhirnya kapok lah. Udah, dari detik itu udah ngomong MC lagi? Udah, enggak mau lah. Nah terus gimana tuh pimpinan organ itu? Nyari ang topik, terus? Iya, nyari, dan... Ya sayanya sudah pulang ya. Sudah pulang? Jauh. Emang mau dimana pas itu? Pas, kejadian itu manggung di desa... Rancejawat, Indramayu. Rancejawat, Indramayu. Dukdana. Dere Dewek. Iya. Terus? Ya udah. Sampai segitu, saya tuh udah lah. Saya enggak mau, apa? Enggak mau MC lagi? Kemungkinan, apa? Bakat saya bukan di situ. Iya. Karena keberanian saya, atau mental saya, iya. Iya bener. Enggak bisa. Jadi ya sudah lah. Sempat berhenti gak itu di... Sempat berhenti, saya tuh. Sempat berhenti. Terus? Sempat... Waktu itu tuh sempat berhenti dari dunia... Persilatan? Musik, musik, musaik. 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 Berhenti sejenak. Berapa tahun tuh? Sepintar... Satu hari lah kalau misalnya. Berhenti satu hari? Bukan sih suwi terus sepain di gulet tuh. Satu bulan. Satu bulan. Dua bulan lah. Oh, dua bulanan. Tiga bulan lah. Tiga bulan. Ya udah nambah manis tahun, saya cuma. Terus? Tiga bulan lah kalau besar. Tiga bulan. Berhenti. Nah, ntar dulu. Emangnya enggak ada job yang masuk setelah itu? Kan biasanya kalau orang mau hajat kan satu bulan sebelumnya. Iya, maksudnya yang... Apa yang saya batalin banyak dengan orang yang... Oh, sempet dibatalin juga. Waktu itu tuh. Dan yang... Apa namanya? Udah punya klik suara. Aus, adu-aus, 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 adu-aus. Terus? Dan waktu itu tuh. Yang lama juga banyak. Saya tolak. Itu lagi. Udah enggak mau lagi. Iya. Terus? Setelah berhenti? Iya. Setelah berhenti selama tiga bulan, saya tuh alhamdulillah ketemunya. Ketemu sama ini? Iya. Ketemunya gimana tuh? Ketemu alat musik ini. Jadi pertama ketemu alat musik ini, kakak perempuan tuh nikah sama orang di Gramayu. Cuman, pas di rumahnya tuh ada alat musik ini. Di rumahnya? Iya, di rumah. Si laki-lakinya itu? Si laki-lakinya itu tuh punya alat musik gendang. Iya. Dulu gak gendangnya masih ininya tuh? Hmm. Plastik rongsen tau? Oh iya. Iya tau tau tau. Iya. Mas plastik rongsen ininya masih. Kayak pemainannya anak-anak kecil itu bukan? Iya betul sekali. Masih, ya masih belum kayak gini lah. Hmm. Diminta sama saya tuh kak ininya kepake enggak kalau mau pake buat saya lah. Bawa aja bawa. Hmm terus? Abis itu saya ya pagi sore siang. Mainan ini? Iya mainan gendang terus. Dan akhirnya bisa. Hmm. Bisa. Bisa main alat musik gendang. Terus langsung ada yang ngajak. Cuma bukan ditanggung. Di? Ngobrol. 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 Dari bulan kuasa? Iya pas bulan kuasa. Ngobrol. Katanya daripada. Diam aja. Diam aja kamu kan bisa main alat gendang. Ayo ngobrol. Ayo. Sama kita-kita. Ayo. Ngobrol selama satu bulan pul. Buah satu malam ya ngobrol malam. Malam. Setiap malam. Satu bulan pul. Dan alhamdulillah. Pas hari terakhir. Ilmu. Ilmu. Apa maksudnya. Ilmu. Ilmu. Ilmu gendang. Saya dapat. Dan beras pun saya dapatkan. Pas itu udah nikah belum? Belum. Masih remaja. Masih remaja. Terus? Masih single parent. Single parent mah. Rangda. Duda. Rangda. Duda. Masih single. Masih single. Masih single. Masih susah kan. Burum ada YouTube. Jadi belajar-belajar sendiri. Belajar-belajar sendiri. Cuma. Dengerin. Oh kayak gini. Tiruin aja. Oh gitu. Kalau sekarang kan. Alhamdulillah. Sekarang juga. Semakin canggih. Tuh. Alhamdulillah semakin canggih pula. Manusia-manusianya. Semakin canggih alatnya. Iya. Untuk belajar. Semakin cerdas pula orang-orangnya. Iya. Itu kalau dimanfaatkan dengan baik. Hmm. Nah terus. Ada nggak usaha lain selain. Ngoplo kayak gini. Usaha lain sih. Kalau untuk usaha lain ada. Jual lakbert. Jual beli bulu. Jual burung. Jual burung. Beli beras. Hahaha. Jadi awalnya beli burung dulu. Beli burung terus. Bosen. Berasnya habis. Berasnya habis. Jual burung. Kita dapat beras. Oke. Anda cerdas. Ya. Untuk. Ya Alhamdulillah lah. Sedikit demi sedikit. Bisnis burung saya. Hahaha. Jual beli burung. Bisnis burung saya. Hahaha. Hahaha. Jual beli burung. Lovebird saya. Iya. Gimana sih? Hahaha. Burung. Ya Alhamdulillah. Burung-burung saya. Hahaha. Maksudnya. Seperti burung murai. Burung lakbert. Ya. Baru kita acarain burung, tukar-tukar burung, gitu. Nah, ceritanya nih, masuk sekarang kan di Ani Kanada. Udah berapa tahun nih di Ani Kanada? Alhamdulillah. Berapa tahun? Sudah hampir sembilan tahun. Waduh, lawas temen. Sembilan tahun bersama Ani Kanada, yuk. Nah, awal mulanya gimana bisanya ada di Ani Kanada? Sedih, tisu, 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 tolong. Tisu. Sedih campur bahagialah pokoknya ketika masuk Ani Kanada, yuk. Gimana ceritanya tuh? Perjuangan dan doa yang tidak henti-hentinya. Betul, saya. Bersyukur juga. Untuk bisa bergabung sama Ani Kanada. Awalnya gimana ceritain dong? Awalnya sih. Sebelum masuk ke Ani Kanada, saya tuh pernah main bareng. Sama? Iya. Sama sesepu Ani Kanada. Siapa? Abah Yono. Abah Yono. Itu kan? Itu kan, Maling? Itu kan, Maling? Iya, pokoknya. Iya. Sebelum. Sebelum saya ke Ani Kanada. Sebelumnya, saya tuh main sama grup lain. Iya, grup lain, tapi bareng sama Abah Yono. Abah Yono. Abah Yono. Habis itu, habis main, kalau nggak salah, satu minggu kemudian, ada telepon. Dari Abah Yono. Dari Abah Yono, iya. Abah Yono telepon. Halo? Halo? Iya. Covid ya? Iya. Ini siapa? Iya. Abah Yono. Lagi nganggur. Iya, lagi nganggur saja. Yaudah, apa? Ikut Abah Yono. Oh, boleh. Boleh, boleh. Boleh. Gimana? Di grup Ani Kanada, organik, organik. Badian Ani Kanada. Wow. Speechless, speechless. Secara tiba-tiba kaget. Kaget, bahagia. Bahagia, tercengang, terpukau, terbelenggu. Iya, bener, bener. Terpukau, terbelenggu, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, pokoknya nggak bisa berkat apa-apa, cuma bisa bilang. Alhamdulillah. Uwak. Uwak. Sambil nyubit pipi, ya? Mimpi atau tidak, guys? Apakah ini mimpi? Dan pada waktu itu? Kalem. Sabar. Nangis maning baik. Pada waktu itu, keesokan harinya saya berangkat sama Abayono. Manggungnya di mana itu? Manggungnya di mana? Manggungnya kalau nggak salah di... Kalau nggak salah di grebes. Di grebes? Iya. Aic, rebon, lupa. Astagfirullahaladzim. Ya maklumlah ya, sembilan tahun yang lalu. Bocor, Cina. Bocor, bocor. Pas... Keesokan harinya saya berangkat sama Abayono. Untuk ikut sama grup Ani Kanada. Waktu itu, saya coba keluarkan segala kemampuan. Segala kemampuan. Terus. Sekil-sekil yang... Sekil-sekil. Sekil. Sekil-sekil yang mongkok. Mongkokin. Dan Alhamdulillah Sorenya saya dipanggil. Sama? Sama bos Wadong. Aduh. Di hari itu juga. Pas pertama baru berangkat. Terus? Langsung dipanggil. Pik, pik, pik. Itu tukang koplo yang namanya siapa? Ya siapa. Ulang-ulang. Tukang koplo yang... Coba panggilin ke sini. Tadi. Itu katanya tukang koplo namanya siapa? Kira-kira kira-kira namanya siapa? Tadi saya dengerin kayak gitu perasaan. Panggil, panggil, panggil sini. Panggil. Namanya siapa? Topik. Orang. Jendramayu. Tukdana. Tepayu. Balapara. Iya, Indonesia. Terus? Terus. Setelah itu. Tiba-tiba. Kedepuk-kedepuk berarti. Iya. Secara spontan. Uhuy. Uhuy. Iya, orang mana ya? Secara spontan. Uhuy. Bos berkata. Apa? Andu. Hmm. Pik. Pik. Kok pik. Panduru. Orang-orang. Terus. Bos berkata. Pik. Kopi. Iya. Silahkan membuka kecil. Terus menggawe. Semoga. Orang. Betanda-betanda. Gini. Bos bilang. Pik. Kopi. Iya, bos. Kamu netup aja ya di sini. Ngoplo di sini. Terus? Berkarya di sini. Cari makan di sini. Cari makan di sini. Cari makan di sini. Cari cewek di sini. Hahaha. Hanya ngir. Ini. Hahaha. Ajak saya. Hahaha. Hahaha. Ketika saya tercengang, terkaget, dan terpukau, melihat air, melihat, mendengar perkataan dari Bos Wadon, akhirnya ditetapkan saya di situ. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah sampai sekarang. Masih di Ani Kanada. Masih di Ani Kanada, yuk. Alhamdulillah. Itu rezeki yang tidak terduga yang topik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hahaha. Rada digeser dingin. Rada digeser dingin. Terkebocoran. Sembilan tahun lamanya, suka dukanya di Ani Kanada. Coba ya. Tapi masih nyerima job lain gak? Sama orang lain. Di organ-organ lain gitu. Pik. Manggungyu, Nengkene, karo grupnya kita. Masih ada gak? Masih. Selama sembilan tahun lamanya? Masih. Masih. Bahkan. Ih, sedih, Cah. Bangga mengenai. Antara sedih karo gemuyo. Gemuyo. Oh, gemuyo. Bahkan. Sampai. Sampai habis umurku. Bahkan sampai? Sampai saat ini. Detik ini. Detik ini. Orang pun. Apa? Grup lain. Grup lain masih. Iya. Pengen. Masih pengen. Nganggu tenaga. Topik hal lain. Hal lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi. Emang apa ya? Apa yang sudah ditakdirkan sama Allah itu? Sungguh luar biasa ya Ang Topik. Yang tadinya cita-citanya Ang Topik. Pengen jadi vokalis. Pengen jadi MC. Tapi kan Allah menakdirkan lain. Allah punya rencana lain. Ang Topik lebih matang lah. Rezekinya. Apanya usahanya segala macem. Di koplo ini. Coba kalau misalkan masih ng-MC. Kemungkinan gak dianekan aja? Soalnya ada Bang Santo. Ada Bang Santo soalnya. Gak mungkin kan. MC-nya berdua. Dengan Bapak Santo Prabangkara. Tapi Ang Topik tuh punya skill lain. Selain ng-MC. Nyanyi. Ngoplo. Dia tuh bisa ngelawak. Sebenernya tuh. Kalau misalkan di panggung. Ketawa aja ya. Gara-gara tuh kan. Manusianya kayak gini ya Bang. Makanya kadang kalau misalkan Joni sedang membisu. Karena keberatan lambek. Ang Topik malah ngelawak di belakang. Jadi Mang Joni tolong ya. Tolong. Tolong Mang Joni. Kadang kalau Mang Joni lagi diam aja tuh. Kita ketawa tuh. Ngetahuin ini Ang Topik. Jadi Mang Joni. Jangan kira-kira. Kita ngetahuin Mang Joni ya. Tidak. Gak ada yang canda Mang Joni. Mang Joni juga lucu kok. Tapi kalau disiksa. Kalau diperwasa. Kalau diperwasa. Gak ada lucu. Gak tetap Mang Joni bodor. It's the best. Kakangkula aja. Kakangkula. Kakangkula. Nah. Ang Topik. Iya. Ini kan ngoplo-ngoplo begini. Ada komunitasnya enggak? Ada dong. Ada. Apa namanya? Ada dong. Komunitasnya itu namanya. Kendi. Kendi. Iya. Kendi. Singkatannya? Singkatan dari. Kendang Dangdut Indramayu. Kendang Dangdut Indramayu. Jalan sampai. Enggak tahu ya. Enggak. Lo dingin lempong pisang. Tahu enggak? Enggak. Tahu enggak? Enggak. Ada. Apa-apa? Tahu enggak? Kendi itu. Masih tahu enggak ya? Enggak usah lah. Enggak usah. Soalnya. Sedih. Sedih. Sedih mani bayu. Melo pisang hati guys. Komunitas Kendi itu. Didirikan. Didirikan oleh saya sendiri. Oleh Bapak Topik Kali sendiri. Kodin, kodin, kodin. Sudah. Aduh, serem. Wis, wis. Dan Alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya oleh anggota-anggota Kendi. Untuk memimpin. Ataupun untuk. Mengetuai, mengepalai. Iya, mengepalai komunitas Kendi. Jadi yang Topik itu sebagai ketua dari Kendi. Kendang Dangdut Indramayu. Keren. Sekarang anggotanya ada berapa yang Topik? Anggotanya. Alhamdulillah. Sampai. Mencapai. Seribu lima ratus. Udah. Bileh, keren. Itu sih Indramayu? Seribu lima ratus. Astagfirullahaladzim. Padahal saya mau se-Indramayu kendang ati pesan. Seribu lima ratus. Iya. Dan diketuai oleh Bapak Topik Halayu yang terhormat. Masih dipercayai. Dan masih. Keren, keren. Berjaya terus. Amin. Ya, pokoknya buat komunitasku. Pendang Dangdut Indramayu. Mudah-mudahan semakin kompak. Amin. Semakin solid. Amin. Dan pokoknya. Tetap yang terbanyak anggotanya. Amin. Jadi itu satu Indramayu berkumpul di komunitas Kendi. Indramayu Barat. Indramayu Timur. Indramayu Tenggara. Indramayu Selatan. Pokoknya seluruh Indramayu. Seluruh Kendang Dangdut Indramayu. Bersatu di? Bersatu di Kendi. Berarti semuanya kenal banyak sama Angtopik ya? Alhamdulillah. Semuanya kenal. Dan. Buka-mukanya pun. Semuanya saya kenal. Berarti itu juga Kendi juga tempat sharing ya? Iya. Ada ilmu apa? Betul sekali. Maksudnya kita ngadain komunitas itu untuk apa? Kalau enggak untuk berbagi. Berbagi. Betul sekali. Untuk bersilaturahmi juga itu yang pasti ya? Untuk bersilaturahmi. Utama. Dan saling. Kalau kata orang Jawa mah. Tukar ilmu. Tukar rejeki juga ya? Tukar rejeki. Berbagi rejeki pula. Berbagi rejeki dengan cara? Dengan cara. Yaitu. Kalau enggak berangkat? Kalau enggak berangkat. Kan bisa. Serep. Iya bisa. Ada anggota-anggota kan. Anggota-anggota. Kadang ada acara kumpul-kumpul enggak sama Kendi? Iya. Kalau pas. Bulan lebaran? Bulan puasa. Bulan puasa. Bukber ya? Sering kumpul. Bukber. Ataupun. Apa? Lagi sepi-sepinya. Job. Kita sering kumpul. Bermain. Kendang barang. Iya. Alhamdulillah. Dan. Mudah-mudahan ini mah. Untuk tahun depan. Insya Allah. Kendi. Bakal mengundang komunitas dari. Sirbon dan Majaleng. Woi. Sabar satu. Kopdar, kopdar. Oh, keren. Dengan membawa ini. Jadi kau ini karena pada. Bok, 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 bok. Iya. Haduh ternyata. Siapa? Tali persaudaraan Anjika. Mempererat tali silaturahmi. Tali persaudara Anjika. Betul sekali. Haduh ternyata yang topik. Tak disangka dan tak kuduga. Pengalaman hidup Bapak topik yang terhormat ini. Sangat menginspirasi. Sampai bisa jadi sukses kayak sekarang. Jadi ketua kan dia juga. Karena jadi ketua tuh gak gampang yang topik. Apalagi mengayomi 150 orang dari beda-beda desa, beda-beda daerah gitu kan. Walaupun satu Indramayu tapi kan beda gitu kan ya. Nah, sekarang saya mau tanya soal kendang ini. Gimana cara menggunakannya? Apakah ada misalkan buat lagu dangdut? Iya. Ya pasti dong pasti beda-beda. Beda gitu ya. Dangdut klasik ya? Atau lagu-lagu koplo. Atau lagu-lagu lainnya maksudnya. Coba dong, satu aja. Standar aja ya. Standar motor. Maksudnya pukulan standar, standar dangdut aja. Pukulan standar, gimana cof. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amit agung panggapun. Aduh, sedih maning. Coba mainkan. Karo nyanyi sih, karo nyanyi sih. Kan bisa nyanyi. Karo nyanyi, lagu apa ya. Sing enakan, kan? Wartiman. Wartiman. Wartiman, wartiman, wartidokan. Nah iya yang lagi, lagu tarling dulu deh buat tarling gimana mainnya. Kalau untuk tarling sih, identik kolaborasi sama pendang rampak. Pendang rampak, iya. Kaling gantian. Cuma, saya ambilnya bukan ke dangdutnya, tapi dikoplo. Dikoploin. Dikoploin. Ayo, nyanyi. Dasar dangdut dulu ya. Iya, dasar dangdut dulu. Koyang, ma. Koploin dong. Dikoploin. Dikoploin. Asik. Hahaha. Woi. Hahaha. Nyanyi lah. Woi. Gatel. Pengen joget. Hahaha. Sekalian nyanyi sih, Ang Topic. Bisa. 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 Katanya bisa. Hei. Lagu kandas. Bos Herman. Hahaha. Bos Herman. Kege Bos Herman. Sudahlah. Oh tapi tuh bisa meniru. Trauma kalo nyanyi itu trauma. Bisa niru. Bisa niru. Ya gapapa kan disini kan. Hanya kita berdua. Hanya kita berdua loh. Kege. Gak. Gak mau. Gak. Gak harus lah. Takut. Bos Herman nonton. Gak. Takut banyak yang gak nonton. Hahaha. Oke. Keren banget Ang Topic. Sejarah hidupnya. Keren banget juga tadi udah main koplo nya. Mudah-mudahan saya doain. Ang Topic karirnya makin bagus. Makin lancar. Amin. Buat keluarganya juga mudah-mudahan semakin harmonis. Anak-anaknya makin gede makin pinter. Makin menjadi kebanggaan keluarga. Mudah-mudahan Ang Topic juga jual burung yang laku. Sampai bisa jadi bos burung. Amin. Gitu kan. Amin. Jadi. Anggarnya gini deh. Ang Topic. Ada gak yang mau disampaikan buat. Pertama keluarga dulu deh. Iya. Keluarga dulu deh. Sok. Sedih. 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 Kan nangis sedikit. Turung. Hei. Buat keluarga saya. Mama. Bapak. Mimi. Adik-adikku. Makakku tercinta. Pokoknya terima kasih sekali. Sudah men-support. Covid halai. Menjadi seperti sekarang ini. Dan. Ehm. Pokoknya. Segala kesalahan. Ataupun. Dosa. Ketika. Saya berkarir ke dunia. Entertainment. Entertainment. Ke dunia musik. Sering. Ehm. Membuat. Kedua orang tua saya kesal. Ataupun. Kecapean. Untuk ngantar-ngantar saya. Oh karena dulu diantar-antar. Dulu tuh. Diantar sama. Sama bapak. Sama bapak. Sama bapak. Kemana-mala sedih antar. Dan. Waktu itu tuh. Pinjem motor. Ataupun. Aduh ya Allah. Sedih. Hehehe. Apa. Dah selarat lah. Kalo mau magungku. Pinjem motor dulu. Pinjem motor dulu. Ya ke tetangga. Sampai akhirnya Angtopic kerja-kerja-kerja. Kerja-kerja saya. Gak di motor. Gak di motor dulu. Ya walaupun belum bisa, apa. Beli case. Beli case. Dan alhamdulillah bisa gade. Hehehe. Dan alhamdulillah. Sekarang Sudah punya motor Sudah punya mobil Tinggal mau beli pesawat aja Biar kaya rapi amat Ya pokoknya Terima kasih sekali Buat keluarga saya Yang sudah men-support ya Keluarga adalah benar-benar support sistem Yang paling-paling berpengaruh Nah Dan untuk keluarganya Nah untuk mama tercinta Istri tercinta dan anak-anak tercinta Nonok Iceng Oh nonok Iceng Terima kasih Sudah Mendukung lah Karir papa Sudah menerima Pekerjaan papa Dengan apa adanya Bahagia, senang, sedih Aduh sedih Kita jalani berdua Berdua Doanya untuk keluarga Doanya untuk keluarga Keluarga kecil Angtopic Keluarga kecil Buat nonok fias Mudah-mudahan sekolahnya Tanggap pinter Buat nata juga Mudah-mudahan budenya Cita-citanya tercapai Pokoknya Semoga sukses Amin Nah sekarang nih Buat Anika Nada Dan Kendi Digabung aja Jadi satu Daanya Silahkan Buat Anika Nada Yang pertama Sudi maning baik Pak Luus makin sedih Anika Nada Terima kasih sekali Atas Segala Reci Yang telah diberikan Ataupun Pengalaman Pengalaman Ilmu Tentunya Ilmu Makasih banyak Buat Para Musisi-musisi Anika Nada Juga A.I.I.I.I.I.I.S Eh adanya disini K.I.I.I.S-nya Ada dong Silahkan infrem Silahkan infrem Silahkan infrem A.I.I.I.S Yang selalu Mengiringi Suara tabla-tabla Melaluku Pokoknya terima kasih Buat Baba Mam Broni Mam Chas Mama Tono, Mang Joni, Mang Tadak, Aba Gito Semuanya Semuanya terima kasih banyak Sudah berbagi ilmu Dan pokoknya atas ilmu yang telah diberikan kepada saya Terima kasih buat My Boss My Boss My Boss Lanang, My Boss Wadon Terima kasih banyak Sudah berbagi listinya Terima kasih banyak kepada topik halai Mudah-mudahan Untuk Boss Ani Kanada Pokoknya diberi Kebahagiaan Kebahagiaan lah Lahir dan batin Amin Dan juga buat komunitasku Kendi Pimpinanmu disini Pimpinanmu disini Pimpinanmu Ketuamu Buat komunitasku Tetap kompak Tetap semangat Tetap solid Dan Mudah-mudahan Kita semuanya diberikan Kesuksesan buat semuanya Amin Selamat Menaikan ibadah puasa Menaikan ibadah puasa Selamat belajar Berkarya Berkarya Dan ber Berkeluarga Pastinya berkeluarga Harapan dong Angtopic Harapan untuk Diri Angtopic deh Ini kan awal 2021 nih Iya Nah harapan di 2021 Apa Sedih mani Harapan di tahun Baru ini Yang masih fresh Masih fresh sekali Segar Harapan saya Di tahun 2021 Pokoknya Selalu jadi yang terbaik Dan Yang terbaik Selalu jadi yang terbaik Dan terbaik Oke Angtopic Terima kasih banyak Untuk waktunya Terima kasih Untuk suguannya Kita ternyata udah ngobrol Hampir 50 menit Udah 50 menit Deng Kan 30 detik lagi itu 50 menit Aduh Gak nyangka ya Pengalaman yang topik Untuk semuanya Yang udah nonton Terima kasih banyak Petik Hikmah yang baik Ambil yang baik Dan Buang yang buruk Yang bisa kita ambil Adalah itu Salah satunya Apa yang sudah kita jalani Jalani saja Seperti air yang mengalir Betul sekali Dan tetap bersyukur Tetap Bersemangat Dalam Berkali Amin Karena Sesuatu hal Yang kita jalani Dengan ikhlas itu Akan Berbalik Baik juga Pada kita Betul sekali Jangan patah semangat Kalau misalkan Apa yang Kalian harapkan Apa yang kalian cita-cita Tidak tercapai Dan tidak sesuai Dengan apa yang kalian impikan Karena Di balik semua itu Akan ada sesuatu yang Sudah direncanakan Baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk hidup kita Oke Amtopik Sukses terus Terima kasih banyak Untuk semuanya Terima kasih juga Kita dadakan Kita dadakan kesini Wah Iya kan Montek Oh lagi apa Kita mono Oke semuanya Bye bye Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati